Maksindo.com Maksindo, masingnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka. Akibat virus corona yang merajalela, para medis sebagai pasukan garda depan. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlam. Alhamdulillah, saudara-saudariku, para pemirsa, para pendengar, rahimahkumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qa'id Al-Qur'aniyah. Kaedah-kaedah Al-Qur'an di dalam memahami jiwa dan kehidupan. Kita sampai pada Al-Qa'idah Al-Qur'an. Al-Qur'an, iaitu kaedah yang ke-30. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Firman Allah SWT dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah memberikan kecukupan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimahkumullah. Kaedah kita di sore yang mulia ini terkait dengan bagaimana seharusnya kita bertawakal kepada Allah. Satu kaedah yang mulia, barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah berikan kecukupan. Barang siapa bersandar kepada Allah, dibarengi dengan usaha, maka Allah SWT berikan kecukupan. Satu kaedah terkait dengan keimanan, bagaimana seorang hamba beriman kepada Allah SWT, salah satu dari rukun iman yang ada adalah iman kepada takdir Allah SWT. Semua yang dicatat oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, pasti terjadi. Dan demikian kehidupan dalam dunia ini. Dari awal kehidupan dunia sampai akhir kehidupan dunia, semua sudah dicatat oleh Allah. Semua dikehendaki oleh Allah SWT. Dan semua terjadi sesuai dengan catatan dan kehendak Allah SWT. Maka terkait dengan keimanan tersebut, salah satu ibadah kita kepada Allah, agar kita bertawakal kepada Allah. Sebagaimana doa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dua perkara yang keduanya menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Iyaka Na'budu Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah di mana ibadah merupakan sebab seorang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa Iyaka Nasta'in dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Demikian juga ibadah isti'anah iaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT. Ini juga menjadi sebab seorang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tadkala ia meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT. Demikian salah satu dari ibadah besar dalam kehidupan kita sehari-hari diantaranya adalah ibadah hati iaitu seorang bertawakal kepada Allah. Seorang bersandar kepada Allah SWT dibarengi dengan dengan usaha. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Tadkala seorang bertawakal kepada Allah baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama di mana ia berusaha untuk meraih semua perkara yang bermanfaat. Ia pun bersungguh-sungguh untuk menjauh dari semua perkara yang berbahaya. Selalu berusaha untuk sampai kepada kebaikan tersebut dengan cara akhdul asbab dengan cara mengambil sebab dengan cara berusaha dibarengi dengan sempurnanya bersandar kepada Allah. Di mana seorang menyandarkan segalanya kepada Allah SWT Allah yang memudahkan Allah yang memberikan taufik Allah SWT yang menentukan segalanya fahuwa hasbuh. Maka dalam keadaan demikian iaitu menggabungkan dua perkara antara bersandar 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 kepada Allah dan yang kedua mengambil sebab atau berusaha dengan sungguh-sungguh maka janji Allah SWT fahuwa hasbuh maka sungguh Allah yang memberikan kecukupan. saudara-saudariku yang dirahmati Allah dalam surat at-tolak ayat yang ketiga dimana Allah SWT firman Allah SWT ma'ala fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin awfari ma'ruf jika telah datang waktunya maka peganglah atau tetaplah anda bersama dengan istri dengan cara yang baik atau pisahkan istri dengan cara yang baik wa ashidu zawa adilin minkum dan ambillah kesaksian dari orang-orang yang adil wa akimu syahadata lillah tegakkanlah kesaksian karena Allah SWT demikianlah Allah memberikan wasiat atas orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah berikan jalan keluar yang kedua Allah SWT berikan riski dari arah yang tidak disangka-sangka yang ketiga dan barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah berikan kecukupan sesungguhnya Allah SWT akan menunaikan semua urusannya Allah jadikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdirnya surat atalak ayat yang kedua dan ketiga saudara-saudariku yang dirahmati Allah kaedah yang mulia kita bahas pada sore hari ini barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah berikan kecukupan dimana kaedah ini menjadi salah satu bagian daripada peringatan Allah SWT dalam urusan talak tercakup di dalamnya dua perkara yang pertama peringatan Allah dan yang kedua kabar gembira peringatan Allah SWT tatkala sedang dekati perceraian antara suami dan istri dimana hati mereka sedang tidak tenang pikiran mereka mungkin sedang galau demikian dalam keadaan demikian maka Allah SWT dalam beberapa ayat 2 dan 3 agar keduanya berlaku adil agar keduanya tidak sampai melampaui batas mungkin suami marah mungkin istri marah dalam keadaan demikian demikian kemudian berucap sesuatu yang dibenci maka Allah SWT berikan peringatan demikian agar orang-orang yang beriman dalam keadaan sedang diuji oleh Allah tetap berlaku adil mana kabar Allah SWT barang siapa bertawakal mereka-mereka yang jujur kepada Allah mereka yang menerima hukum Allah untuk menjalan syariat Allah dan dalam masalah ini adalah maka Allah SWT bersama dengan orang-orang yang beriman benar Jujur kepada Allah bersungguh-sungguh untuk menerima kita kita lihat definisi tawakal percaya dengan apa yang ada di sisi kata Tawakal Allah SWT tawakal adalah hadangan manusia berarti seorang tidak berharap kecuali hanya kepada Allah kecuali apa yang ada di sisi Allah SWT demikian segalanya digantungkan kepada Allah dan putus dari dunia yang ada di tangan manusia sebagian menyebut bahwa definisi tawakal jujurnya hati seorang untuk bersandar ke dunia wal akhirat demikian berusaha untuk mendapatkan sejelekan dalam urusan dunia dan akhirat menyebutkan Allah SWT dan mewujudkan keimanan di mewujudkan keimanan dalam hati tidak ada yang bisa memberi tidak ada yang bisa menahan tidak ada yang bisa membahayakan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah SWT ini hakikat benar-benar menyandarkan segalanya kepada Allah yang kedua al-akhdu bil-asbab yang kedua berusaha dengan dengan sungguh-sungguh atau mengambil sebab-sebab yang bisa sempurna maka tidak benar seorang yang hanya menggantungkan kepada Allah SWT tanpa usaha seorang berdiam di rumah seorang berdiam di masjid kemudian mengharapkan datangnya riski dari Allah datangnya harta dan uang dari Allah SWT demikian satu sisi yang dia ambil bersandar kepada Allah tetapi tidak ada ahl-akhdu bil-asbab iaitu mengambil sebab maka yang demikian belum dikatakan tawakal kepada Allah demikian sebaliknya seorang yang berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi melupakan untuk bersandar kepada Allah maka dikatakan belum bertawakal wa ta'ala saudara-saudariku yang dirahmati Allah rasulullah rasulullah mengajarkan tawa kepada sahabat mu'at atas kendaraannya rasulullah memanggil mu'at atadri ma'akul Allah ala al-ibad wa ma'akul ibad ala Allah wahim mu'atauka hak Allah atas hambanya dan hambanya atas Allah subhanahu wa ta'ala mu'at menjawab Allah wa rasuluhu Allah Allah dan rasulullah yang lebih mengetahui fa'inna hak Allah alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah maka rasulullah s.a.w. mengabarkan hak Allah atas hambanya agar mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyakutukan Allah subhanahu wa ta'ala la yu'adziba man la yushrika bihi syai'ah dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala ini yang dikabarkan rasulullah s.a.w. kepada sahabat dan hu' kewajiban hamba beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan seperti apa balasan Allah atas hamba tersebut tentu ini kabar gembira kepada Allah meninggalkan perkara yang merusak sahabat 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 kepada Allah iaitu syirik kepada Allah bergembira ini beliau mengatakan Ya Rasul Allah afala ubashirun nas wahai Rasul musya s.a.w. latubashiruhum latubashiruhum dengan perkara tersebut saudara-saudariku yang dirahmati Allah tawakkal lawan katanya dalam bahasa Arab adalah tawakkal kul atau ittikal kata ini kepada mereka khawatir mereka bergantung hanya dengan amalan ini mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah kemudian bergantung dengan amalan tersebut dan tidak mau lagi beribadah dengan ibadah yang lain mungkin tidak semangat lagi salat menaikan zakat tidak lagi membaca Al-Quran tidak lagi berdikir kepada Allah kenapa merasa sudah benar ibadahnya dan tidak berbuat syirik kepada Allah sehingga menggantungkan perkaranya dengan apa yang mereka ketahui maka dilarang oleh Nabi s.a.w. jangan kabarkan wahai mu'ad khawatir mereka bersandar mereka bergantung hanya dengan amalan tersebut saudara-saudariku yang dirahmati Allah amalan ini tentu amalan yang paling agung hak Allah yang paling besar yaitu tawhid kepada Allah meninggalkan kesyidikan kepada Allah namun demikian Allah dan Rasulnya juga perintahkan dengan segala macam ibadah dengan berbagai macam ibadah ibadah lisan ibadah badan ibadah hati ibadah harta dan semua bentuk ibadah Allah dan Rasulnya s.a.w. perintahkan untuk mengerjakan ibadah tersebut sesuai tuntunan Rasulullah s.a.w. dikerjakan ikhlas karena Allah s.w.t saudara-saudariku yang dirahmati Allah semisal dengan hadith ini terjadi dialog antara sahabat Umar ibadah kattab r.a.w. dengan Rasulullah s.a.w. barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah hatinya yakin dengan kalimat tersebut maka kabar gembira baginya masuk ke dalam surga amalan yang sangat ringkas seorang yang bersyahadat la ilaha illallah beriman dan yakin dengan kebenaran yang ada dalam syahadat tersebut maka orang tersebut masuk ke dalam surga untuk menyampaikan kabar gembira tersebut tersebut hendaknya jangan engkau perintahkan yang demikian takut manusia hanya akan bergantung dengan perkara tersebut dan mereka tidak mau lagi beramal maka Rasulullah kemudian menjawab kalau begitu biarkan manusia beramal maksudnya jangan kabarkan akan hadis tersebut dua hadis yang keduanya menyebutkan akan larangan untuk bergantung dengan sesuatu sehingga meninggalkan usaha tidak mengambil sebab tidak bersungguh-sungguh meraih kebaikan tidak bersungguh-sungguh untuk meninggalkan bahaya yang banyak diberikan ilham sampai Rasulullah mengatakan seandainya ada Nabi setelahku maka Umar adalah Nabi karena begitu seringnya Umar mendapatkan ilham sesuatu yang beliau ucapkan sesuatu yang beliau sangkan dan kemudian Umar ibn al-Fattab r.a dalam kejadian ini pun demikian Umar hanya kepada perkara tersebut dan tidak mau lagi beramal maka Rasulullah menjawab iya kalau begitu biarkan mereka beramal jangan kabarkan perkara ini Muad bin Jabal r.a tidak menyampaikan hadis ini kecuali mendekati wafatnya ketika manusia sudah kuat keimanannya sudah benar keimanannya sudah benar tawakalnya hadapun di awal-awal islam tidak disampaikan kenapa demikian khawatir manusia hanya bergantung dengan perkara tersebut subhanahu wa ta'ala perintahkan diantaranya perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Maryam alaihassalam Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Maryam ayat 25 dan 26 ayat sehingga akan ada rutab akan ada kurma yang jatuh untukmu makanlah dan minumlah para ulama mengambil faedah bagaimana agungnya tawakkal tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maryam seorang yang sangat lemah seorang wanita sedangkan pohon korma tentu pohon yang sangat kuat akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ternyata perintahkan Maryam alaihassalam untuk menggerakkan pohon tersebut padahal sekuat apa Maryam bisa menggerakkan pohon tersebut tetapi inilah hakikat tawakkal berusaha ada pun hasilnya Allah yang menentukan ini hakikat tawakkal Allah perintahkan Maryam alaihassalam untuk menggerakkan untuk mengguncangkan pohon kurma tersebut sehingga ada kurma yang bisa jatuh dan anda bisa makan dan minum subhanallah para nabi dan para rasul para pendahulu kita Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk bertawakkal kepada Allah dan sempurnanya tawakkal adalah dengan bersan berusaha dengan sesungguhnya sedangkan hasilnya serahkan kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala nabi Musa alaihissalam tetkala sedang dikepung Fir'aun bersama dengan bala tentaranya nabi Musa bersama dengan orang-orang yang beriman dan di tukang sihir yang sudah bertawabat dan beriman pada Allah dan sehingga lajaran tawakkal kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan selain hati benar-benar bergantung kepada Allah bersandar kepada Allah yang kedua ada usaha sekuat mungkin sebisa mungkin nabi Musa alaihissalam pun jalankan perintah Allah sebagai bentuk tawakkal kepada Allah mengambil sebab dipukulkan tongkat tersebut ke lautan terjadilah jalan yang sangat halus 12 jalan yang disebutkan diantara tafsirnya kabilah Bani Israel pada waktu itu ada 12 kabilah masing-masing diberikan jalan jalan demikianlah tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini wa man yatawakkal alallah fahu wa hasbuh Allah yang memberikan kecukupan maksudnya barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk bersandar kepada Allah hatinya menggantungkan semuanya kepada Allah Allah yang mencatat semua kejadian Allah yang menghendaki semua kejadian Allah yang menentukan Allah yang memberikan kadar Allah yang pertama bersandar kepada Allah dan yang kedua mengambil sebab berusaha bergerak untuk bisa mendapatkan kebaikan tersebut atau untuk bisa terjauhkan dari kejelekan maka barang siapa yang demikian Allah berikan kecukupan demikian wallahu ta'ala alam sawab dan kita masuk di sesi tanya jawab saya masuk di pertanyaan yang pertama dari pemirsa niaga tv bertanya ustaz dalam kondisi covid ini anak saya mau menikah apa saran ustaz syukran jazakumullahu khairan saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah terkait dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya kaum muslimin dan muslimat adanya covid 19 pandemi yang melanda seluruh negeri yang ada hukum asal dari pernikahan bermacam-macam ada yang sunnah dan dalam keadaan seperti ini dengan baik selama itu dikerjakan maka pernikahan keduanya saling rilo wali juga demikian siap untuk menikahkan putrinya dengan calon mempelai laki-laki tersebut kemudian adanya minimal dua saksi adanya ijab dan kobul antara si wali dengan si mempelai laki-laki tersebut dan kemudian sah ya dikatakan pernikahan tersebut sah setelah ini semua dijalankan adanya mahar atau sodak maka protokol dalam menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini sehingga semua bisa dilaksanakan dengan baik kalau sebagian mempelai ternyata bisa mengundur waktunya pernikahan untuk nanti dalam keadaan sudah aman dalam keadaan sudah meredah wabah ini dan keduanya pun tidak merasa kesulitan dengan diundur tersebut wallahu ta'ala alam ini juga satu pilihan sehingga bisa ditunaikan sebagaimana walimah yang disyariatkan di dalam di dalam islam wallahu ta'ala alam bisawab tadi berikutnya dari jamaah mabah ustad apakah di sisi Allah orang Arab lebih utama dibandingkan dengan non-Arab jazakum allahu khairan atas pertanyaannya Allah subhanahu wa ta'ala membedakan satu dengan yang lain dengan taqwa yang paling mulia diantara kalian yang paling bertakwa kepada Allah dari benua manapun semuanya sama yang membedakan adalah ketakwaan sesungguhnya Allah tidak memandang rupa-rupa kalian tidak memandang kepada jasad-jasad kalian akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan tidak 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 ada bedanya di sisi Allah dalam urusan nasab demikian juga amalan kita ibadah kita amalan kita keikhlasan kita itibak kita kepada Nabi SAW itu yang membedakan di dalam hadis sebutkan walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habashah budak dari Ethiopia yang berkulit hitam yang berambut keriting tetapi benar menjadi pemimpin kalian maka dengarkan dan taati pemimpin tersebut demikian tidak ada bedanya di sisi Allah terkait dengan siapa yang paling mulia di sisi Allah ada pun berbicara dari sisi kelebihan duniawi maka posisi dimana Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Muhammad dunia yang paling mulia dari semua kabilah yang ada maka kabilah yang paling mulia adalah Quraish demikian dari Quraish yang paling mulia adalah Bani Hashim dari keluarga Bani Hashim siapa yang paling mulia Bani Abdil Muttalib dari Bani Abdil Muttalib siapa yang paling mulia dari ayah Nabi sallallahu alaihi wassalam Abdullah bin Abdil Muttalib Maka Rasulullah sallallahu alaihi sallam Allah pilih dari kebetulan atau tidak disengaja kemudian Rasulullah dari orang Arab dari sisi watasin dalam urusan duniawi tetapi yang membedakan semuanya kembali kepada tadi sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala alam bisawab berikutnya Ustaz izin bertanya misal dalam patungan korban sapi dengan uang 3 juta per orang tetapi dalam uang 3 juta tersebut hasil iuran iuran dari dua orang atau lebih apakah diperbolehkan peruntungan dari beberapa orang untuk satu bagian korban maka ini tidak sah disebut dengan sembelian biasa atau daging sedekah biasa bukan dikatakan sembelian korban satu kambing dengan cara patungan dua orang tiga orang maka kambing tersebut kalau disembelih bukan kambing korban bukan sembelian korban tapi kambing biasa kambing sembelian biasa atau kambing sedekah sama sama dengan bagian dari sapi tadi atau onta dengan dari tujuh bagian yang ada satu sapi boleh dipakai untuk tujuh orang diangkat tujuh orang masing-masing satu bagian satu bagian tersebut ternyata harganya tiga juta dan kemudian tiga juta diangkat dua orang atau tiga orang ini sama dengan tadi satu kambing yang yang diangkat oleh dua orang tiga orang ini juga tidak dikatakan hewan korban sembelihan korban namun dikatakan sedekah biasa dan solusinya kalau memang seorang masih satu dengan yang lain masih berkeluarga ingin membantu yang lain seorang anak melihat orang tuanya tidak mampu kemudian memberikan uang bapak ini bisa untuk korban ibu ini bisa untuk korban silahkan ini solusi sehingga dipakai untuk berkorban maka ini dianggap sah dikatakan korban sebagaimana dari Pemirsa Niaga TV Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah sudah tidak mau lagi mengadakan acara yang tidak sesuai dengan sunnah niatan suatu saat jika ada riski yang lebih ingin membagikan makanan untuk bersedekah kepada tetangga apakah yang seperti ini boleh mohon penjelasan wa'iyakum jazakum allahu khairan saudara-saudariku yang dirahmati Allah seorang terkala meninggal terputus semua amalnya kecuali tiga perkara dalam satu hadith yaitu sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan juga anak salih yang mendoakan ini tiga perkara yang tidak putus walaupun orang meninggal disebutkan dalam hadith yang lain seorang ingin bersedekah untuk orang tuanya Rasulullah izinkan seorang ingin mengerjakan haji untuk orang tuanya Rasulullah izinkan itu dikatakan haji akbar sedangkan umrah dikatakan haji kecil al-haju al-asgar maka boleh haji dan umrah diniatkan untuk orang tua dan ini sampai termasuk dari yang sampai kepada orang tua yang sudah meninggal tadi bersedekah untuk orang tua sedekah ini luas bersedekah berinfak membangun masyid apapun yang bersedekah dapat pahala apa dapat pahala berbakti kepada orang tua ada pun amalan tersebut seperti haji seperti bersedekah membangun masyid berinfak maka pahalanya benar-benar semuanya sampai kepada orang tua seakan-akan itu amalnya amalnya orang tua jadi anda terkala ingin bersedekah dibagi kepada tetangga tentu tidak mengepaskan dengan hari-hari yang biasa dikerjakan di masyarakat karena itu tidak ada dalilnya maka yang demikian diperbolehkan seperti sedekah layaknya sedekah dan itu diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal Wallahu ta'ala a'lam bisawab tapi berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalam Warahmatullah Apakah benar hukum memakai celak bagi laki-laki sunnah dan apakah harus memakai celak setiap hari syukran Afan Jazakumullah Khairan Saudara-saudari para pemirsa dan para pendengar Rahimahkumullah memakai celak untuk wanita bagian daripada perhiasan dan ini dipakai di dalam rumah karena keluar dari rumah tentu akan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrum dan ini bisa mendatangkan fitnah oleh karenanya perhiasan yang demikian hendaknya dipakai di dalam rumah ketika keluar rumah ya tanpa perhiasan yang memang dipakai sehari-hari kecuali perhiasan yang memang tidak bisa dihilangkan seperti pakaian seperti ya apa namanya badan misalnya sesuatu yang tidak bisa ditutup ya maka demikian tidak termasuk di dalam di dalam larangan ada pun celak bagi wanita maka seharusnya dipakai sunnah dan sunnah ini dikerjakan nabi selalui salam kadang-kadang ya tidak terlalu ini sunnah seandainya pun tidak memakai maka ya tidak dikatakan makruh misalnya tidak sesuai terkadang yang dikerjakan oleh nabi s.a.w. maka silakan ya boleh laki-laki pakai celak dan celak yang dimaksud adalah al-izmid yaitu celak yang disunahkan dalam hadis yang sahih dimana al-izmid celak yang terbuat dari batu yang berwarna hitam ya bisa dibeli di toko-toko yang ada di Arab atau mungkin di Indonesia toko muslim manfaatnya untuk menguatkan pandangan ya untuk menyehatkan mata antara faedah dari celak tersebut dan hukumnya sunnah dan itu dikerjakan oleh nabi s.a.w. dalam keadaan kadang-kadang ya tidak terus-menerus Allah ta'ala a'lam besok berikutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah apakah ada kriteria khusus untuk jadi tukang jagal saat hari kurban karena di kampung anak pernah yang jadi tukang jagal jarang sholat di masjid mohon pencerahan syukuran hamba Allah di Yogyakarta ta'ib afan jazakum lakhiran saudara-saudariku yang dirahmati Allah ibadah korban bawa oleh para nabi dan para rasul nabi ibrahim alaih salam ya jarang sholat di masjid bermacam yang sudah dewasa yang tidak ada uzur tidak ada penghalang maka wajib untuk sholat ada yang sudah demikian dan masih banyak masyarakat yang jahil masyarakat yang belum mengenal sunnah tersebut atau kewajiban tersebut merasa sholat yang penting mengerjakan lima waktu ada pun berjamaah maka sesuatu yang sunnah sesuatu yang tidak harus sehingga sebagian mengerjakan mengerjakan di rumah ya dalam keadaan seperti ini maka mereka masih dikatakan muslim karena mereka juga menunaikan menunaikan sholat ya oleh karenanya pertanyaan anda jarang sholat di masjid ya selama masih muslim tentu sembelihannya sembelihan yang sah ya sembelihan yang diperbolehkan kecuali benar-benar sudah tidak sholat sama sekali bahkan sholat jumat sholat idul adha idul fitri tidak pernah mengerjakan sama sekali ya tentu yang seperti ini perbedaan pendapat para ulama apakah meninggalkan sholat sampai mengeluarkan dari islam ataukah selama masih ada tanda keislaman masih dikatakan muslim secara zahir ini perbedaan pendapat para ulama ya oleh karenanya yang terpenting selama zahirnya adalah seorang muslim tatkala menunikan sembelahan tersebut dengan dengan benar dan rukun di dalam menyembelih korban yaitu dengan membaca basmalah ya seorang membaca basmalah adapun fikir setelahnya sunnah tidak harus dibaca demikian diniatkan untuk sifulan sembelahan tersebut ini juga sunnah Allah mahatau walaupun tidak menyebutkan tidak mengapa syaratnya hanya membaca basmalah kemudian menyembelih dengan benar jalur nafas dan juga makanan kemudian urat kanan dan kiri salah satunya bisa terputus ya maka sembelian sudah dikatakan sah demikian Allah ta'ala a'lam bisawab tapi berikutnya ustaz masjid kampung saya tidak menerapkan protokol kesehatan saat salat berjamaah apakah boleh meninggalkan salat tersebut atau memilih masjid lain yang sudah menerapkan protokol untuk keselamatan dari pandemi ini jazakumullah khairan atas pertanyaannya saudara-saudari yang dirahmati Allah keadaan sekarang dimana virus corona atau covid-19 ini masih terus mewabah terus menular dan yang positif pun semakin banyak dalam keadaan seperti ini maka udur yang sebelumnya ada masih tetap tetap ada tetap menjadi udur seorang untuk tidak salat di masjid ya boleh salat di rumah seorang yang khawatir seorang yang takut ya satu daerah dengan yang lain tentu tidak sama ada yang mungkin zona merah zona yang banyak menyebar virus tersebut maka salat di rumah masih boleh ada yang merasa aman merasa tenang insyaallah aman ya kemudian masing-masing mengerjakan kewajiban untuk menjaga aturan dengan baik ya melaksanakan protokol dengan baik dan merasa aman seperti itu maka silahkan salat berjamaah di masjid anda yang merasa ragu dengan tidak menerapkan aturan tadi salat dengan tanpa masker salat yang tanpa jarak satu dengan yang lain ya anda merasa tidak nyaman dengan seperti itu merasa khawatir dengan seperti itu maka anda boleh untuk salat berjamaah di masjid yang lain yang menerapkannya atau boleh juga salat di rumah dan Allah mahatau dengan niatan yang ada dalam hati kita tetaplah kita jujur kepada Allah tetaplah kita bersungguh-sungguh untuk menunaikan kewajiban kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan demikian perjumpaan kita pada sore yang mulia ini barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah berikan kecukupan tawakal dengan dua perkara benar-benar hati bersandar kepada Allah penuh dengan keimanan dan yang kedua berusaha dengan sungguh-sungguh mengambil sebab setelah itu dikerjakan maka Allah yang memberikan kecukupan Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa'akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemerintah pemerintah telah menetapkan covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baru saja WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi global semua negara dunia